Kita lihat, Kopassus itu semua di dunia tahu bagaimana powerfulnya Kopassus. Tapi kalau misalnya Pak Karni dan para pemirsa lihat, hari ini Google saja, pasukan dunia yang paling mantap dari 20 besar, Kopassus nggak masuk lagi. Terungkap Kopassus tak lagi masuk 20 besar pasukan elit terkuat dunia. Dikutip dari Merdeka.com tanggal 3 September tahun 2020. Komando pasukan khusus Kopassus diketahui telah banyak meraih berbagai prestasi baik di dalam ataupun luar negeri. Hal tersebut membuat Kopassus masuk ke dalam pasukan elit terkuat di dunia. Namun, baru-baru ini diungkapkan oleh pengamat militer Komi Rahakundini Bakri, bahwa Kopassus tak lagi masuk 20 besar peringkat pasukan elit. Berikut ulasan selengkapnya. Komando pasukan khusus Kopassus memang dikenal banyak memiliki prestasi yang sudah dikerahkan, baik di dalam negeri hingga luar negeri. Komi Rahakundini Bakri sebagai pengamat militer Komi mengatakan bahwa seluruh dunia mengetahui betapa hebatnya Kopassus. Dalam acara Indonesia Lawyer's Club BL2 TV1, Komi Rahakundini Bakri meningkatkan bahwa Kopassus itu semua di dunia tahu. Bagaimana powerfullnya Kopassus? Selain itu, Komi Rahakundini Bakri juga meningkatkan bahwasannya saat ini Kopassus sudah tidak masuk ke dalam peringkat 20 besar pasukan elit kubat di dunia. Hari ini juga saja pasukan elit kubat di dunia yang paling mantap dari 20 besar Kopassus tidak masuk lagi. Kota dia, Komi Rahakundini Bakri pun merujuk pada pernyataan pahlawan nasional General Sudirman, seperti di Ketamu yang merupakan salah seorang panglima TNI pertama Indonesia. Komi juga berkata saat ini TNI tak mempunyai tempat atau tinggi layak untuk latihan. Kalau General Sudirman itu menyatakan bahwa kita itu harus mempertahankan pekarangan dan rumah sendiri. Kalau untuk latihan saja sudah tidak bisa itu bagaimana? Lanjutnya, Sebelumnya, Kopassus membuktikan prestasinya yang ditorehkan baik dalam negeri atau ke luar negeri. Kemampuan antara lain yang membuat Kopassus di kegiatan dunia adalah mulai dari bela diri, pengembak gitu dan membebaskan banyak sandera. Tak hanya itu, bahkan Kopassus sempat menjadi pelatih pasukan militer dari negara lain akibat kehebatan dan kekuatan yang dimiliki. Kopassus sebagai salah satu satuan elit di TNI Angkatan Garak Masih mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Pengakuan itu keluar dari mulut Pemandan Operasi Kisus Australia Mayor General Jeff Senyaman. Usai menghadiri lakunan bersama daun komodo antara Kopassus dan Special Air Service Regimen ETAFR Australia. Dari demonstrasi yang dilimitasi yang dipertunjukkan oleh prajurit Kopassus, saya yakin moto, skill, dan keterampilan prajurit Kopassus masih yang terhebat di dunia, kata Majen Jeff Senyaman. Kopassus tak lagi jadi pasukan khusus terbaik dunia, tersingkir dan tergantikan LRR Filipina. Dikutip dari Tribun Cirebon.com tanggal 6 September tahun 2020. Komando pasukan khusus atau Kopassus yang merupakan pasukan elit kebanggaan Indonesia pernah menggemparkan dunia saat melakukan operasi pembebasan sanggara di Bangkok, Thailand. Namun, pamor Kopassus di dunia militer ini tergantikan dengan pasukan yang baru dibentuk tahun 2000 di Filipina. Pasukan tersebut adalah LRR atau Resimen Reaksi Cahaya. Pengamat militer Komi Rakahundini Bakri menyoroti kekuatan tentara Indonesia saat ini, terutama komando pasukan khusus Kopassus. Sementara itu, menurut Bisnis Insider ada lima pasukan operasi khusus non-AS terbaik dari seluruh dunia. Lima terbaik itu adalah Special Air Service, SAS, Special Board Service, SBS, Inggris, Resimen Layanan Udara Khusus SAS Air Australia, Layanan Udara Khusus Landia Baru NZSAS, Le Komando Hubert Elite Angkatan Laut Perancis-Perancis, dan Resimen Reaksi Cahaya LRR Filipina. Berhasil memingkirkan Kopassus dalam daftar pasukan khusus terbaik dunia, ternyata kemampuan pasukan khusus Filipina tak bisa dianggap remeh. Pasukan khusus Filipina ini disebut Resimen Reaksi Cahaya LRR. Unit LRR Filipina adalah pasukan khusus yang tenang namun mematikan. LRR telah melalui banyak pertempuran dalam beberapa tahun terakhir. LRR dibuat pada tahun 2000 setelah serangkaian serangan teroris dan penculikan mengguncang Filipina. AS mendanai pelatihan dan menyediakan tentara pasukan khusus Angkatan Darat untuk mendirukan unit tersebut. LRR mengguncuskan diri dalam kontraterorisme, aksi langsung, penyelamatan sanggara, dan penyelamatan khusus. LRR sangat penting dalam perang melawan Abu Salya. Isis Filipina, dan kelompok jenadis lainnya. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!